Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah Alhamdulillah, kita lanjut lagi di Jemaah Islam itu ini yang ada di rumah Langsung aja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua, Tanya dong Ustadz Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari at agus.z.arif.9 Assalamualaikum Semoga Ustadz dan Ustadzah sehat selalu Amin Ustadzahnya gak ada hari ini Ijin bertanya ya warisan Apakah itu juga rezeki Tapi warisan orang tua itu jadi permasalahan keluarga Sampai ke jalur hukum Dan merusak silaturahmi dalam keluarga Karena salah satu keluarga merasa diberi hibah oleh orang tuanya Tanpa memberitahu kepada ahli waris yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz maulana deh urusan warisan nih Bismillahirrahmanirrahim Ada tiga yang harus dilakukan Yang pertama Masya Allah Yang pertama adalah untuk urusan warisan Hati-hati Baran siapa yang rakus dengan warisan Catat ini Catat ini Catat ini Kata-kata saya Siapa yang rakus akan warisan Maka tidak berkahartanya Tidak berkahartanya Warisan itu adalah Arta peninggalan orang yang sudah meninggal Sekali lagi Arta peninggalan orang yang sudah meninggal Maka yang pertama yang harus diselesaikan adalah Selesaikan sangkutan-sangkutannya Penyelenggaraannya Utangnya Wasiatnya Selesaikan semua itu Terus tadi kan kenyataannya ada yang bicara Masalah hibah Hibahnya ini Tidak ada tertulis Dan tidak ada saksi Gimana tuh Wallah-wallah misawab Kita tetap berbaik sangka Dan kalau memang dia bohong Itu urusannya sama Allah Selesaikan itu semua dulu Selesaikan Karena ini sangkutan Termasuk sangkutan-sangkutan Kalau ada hibah terserah Sebaiknya kita harus legowo Semuanya sekeluarga Kemudian yang kedua Usahakan Ikuti syariat Islam Berkaitan dengan apa Berkaitan dengan warisan Bagaimana aturannya warisan itu dan sebagainya Yang paling penting adalah Perkuat silaturahmi Harta bisa dicari Sekali lagi Harta bisa dicari Tapi persaudaraan susah Iya